Intro Sahabat Kompas.com Pakar Hukum Tata Negara Jimli Ashidiki memberikan pendapat tentang partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu 2024. Menurutnya, hal itu diusulkan agar menjadi bahan pembicaraan publik. Mantan Ketua MK itu meyakini bahwa tidak mungkin ada perubahan hukum terkait penyelenggaraan pemilu. Ia menilai, secara prosedural, perubahan mengenai pemilu tidak mungkin dilakukan baik melalui Perpu, Revisi Undang-Undang, ataupun Amandemen UUD 1945. Terlebih lagi, tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Selain itu, hari pemungutan suara juga sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Sebelumnya, usulan penundaan pemilu awalnya dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Ca'imin. Usulan itu kemudian didukung oleh Partai Golkar dan PAN. Sementara itu, enam parpol lain yang memiliki kursi di MPR dan DPR menyatakan menolak wacana itu. Terkait wacana itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa semua pihak harus tunduk dan taat pada konstitusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!